Intro Unit reskrim Polsek Medang Deras yang dipimpin Ibda Suryanto berhasil menangkap penjual ganja dan sabu. Acipto, tersangka yang sudah lama menjadi target operasi petugas kepolisian, merupakan warga desa Pakam Raya, kecamatan Medang Deras, ditangkap saat sedang nongkrong menunggu pembeli di Simpang Galon, kecamatan Medang Deras. Warga yang sudah sangat resah, tersangka sering menjual barang haram tersebut di sekitar dor smear miliknya. Tersangka tidak dapat berturik saat polisi datang menyergapnya. Menurut tersangka, sudah satu tahun lebih dirinya menjual barang haram tersebut. Dalam satu hari, ia mendapat keuntungan 200 ribu rupiah dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari. Empat tahun? Hampir setahun. Abang jualannya di daerah mana aja? Ya, kok panggil nanti. Pengalutannya Pak. Jadi penghasilan abang itu berapa berhari? Berhari ya abang itu? 200-300 Pak. Uangnya abang gunakan itu apa ya? Terima kasih. Kaportes Betubara AKBP Robin Simatupang mengatakan, Tersangka Acipto sudah lama menjadi target polisi. Petugas berhasil menangkap tersangka dan ditemukan barang bukti 4 paket narkoba jenis sabu dan 9 paket daun ganja. 500.000 ini. Logis penangkapan, ya ini ada pelaku dan gedar narkoba jenis sabu dengan ganja. Nah ini informasi dari masyarakat. Kemudian dikembangkan oleh penyedidik kita. Ditemukan, kemudian setelah dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti ya. Barang bukti ada 4 paket itu narkoba jenis sabu. 4 paket jenis sabu. Kemudian ada 9 paket itu ganja. Kini tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Batu Barang, Sumatera Utara, Soleh Pelkat Terbata TV, Salam Terbata. Kini tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan pasal 114 Undang 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 Narkotika dengan pas